Tim Volley Indonesia All-Star kalah dalam laga persahabatan melawan tim Volley asal Korea Selatan Red Sparks pada Sabtu malam. Dalam pertandingan ini Red Sparks menang atas tuan rumah dengan skor 3-2. Bertanding di Indonesia Arena Senayan Jakarta, tim Volley Indonesia All-Star tampil menekan sejak awal laga melawan Red Sparks. Pertandingan di set pertama berlangsung alot. Kedua tim terlibat drama kejar-mengejar skor. Penampilan apik dua penggawa Red Sparks, Megawati, Hangistri, dan Jung Ho-Yong membawa tim Volley asal Korea Selatan itu merebut set pertama dengan skor 17-25. Di set kedua, anak asu Ko Hyejin tampil semakin mengesankan dan sempat membuat frustrasi pemain Indonesia dengan keunggulan 0-11. Indonesia mulai menunjukkan perlawanan dengan mengejar ketertinggalan poin. Namun penampilan memukau Red Sparks mengakhiri set kedua dengan skor 15-25. Tak mau malu di hadapan 12 ribu penonton yang hadir, tuan rumah berusaha pangkit di set ketiga. Di set ketiga ini, pemain Red Sparks, Yu He-Shun, dan Megawati, Hangistri mendadak membela tim Indonesia All-Star. Kehadiran keduanya dalam tim Indonesia mengubah permainan dan berhasil merebut set ketiga dengan skor 25-19. Indonesia kembali merebut set keempat dengan skor 25-18. Dalam set penentu, kedua tim kembali kejar-kejaran poin. Namun upaya tim Indonesia All-Star gagal setelah Red Sparks merebut set penentu dengan skor 12-15. Indonesia All-Star pun kalah melawan Red Sparks dengan skor 2-3. Seru banget, Alhamdulillah kelihatannya penonton sangat menikmati pertandingan pada malam hari ini, eksibisi dengan Red Sparks, dan benar-benar di luar dugaan juga sih, maksudnya kayak kombinasi dari pertandingan sama lutut-lutunya itu banyak banget gitu. Surprise! Nah, ekosistem volley di Indonesia makin maju dan ini makin akan lebih menarik lagi. Insya Allah, untuk final Pro Liga nanti kita akan bikin yang serupa. Dan saya komit untuk timnas, mutri, dan putra akan kita dukung sampai peringkatnya masuk ke ya minimal 30 besar dulu. Kemariaan Partai Persahabatan bertajuk Fun Volleyball ini diharapkan dapat membuat lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang tertarik menonton pertandingan volley. Dea Res, Tiantama, dan Hasto Aji melaporkan dari Jakarta.